Nah, halo semuanya cuy, balik lagi bersama gue, Maile, ya kan? Nah, jadi sekarang ini adalah proyek kedua dari proyek Honda Brio gue ini. Nah, sebenarnya nih gue masih di hari yang sama, cuy. Jadi, gue baru banget pulang pasang ini velg, ya kan? Pako bagi yang sama, tapi ya pas banget nih, masih ada waktu berhubung di hari Senin, ya kan? Dan gue kuliahnya itu cuma 1 matul tadi pagi doang, makanya kita gas-kan aja ya. Kita mau lanjut lagi proyek Brio ini. Karena berhubung itu barangnya dari kemarin udah gue simpen, nih. Udah banyak paket, ya kan? Dan ini velgnya yang tadi udah gue keluarin. Jadinya kita pengen lanjut lagi di proyek Brio kali ini. Tapi, untuk sekarang ini proyek kedua itu simple sih, ya? Belum begitu yang merubah tampilan banget. Gue cuma pengen sedikit clean look-in aja lah ya si do ini. Kayak lebih maksimalin deh pokoknya. Ntar di next proyek itu bakalan lebih seru lagi, cuy. Kayak gitu. Nah, jadi, sebenarnya gini, cuy. Nah, ini kan Brio itu masih banyak banget sticker-sticker-sticker nih. Kita lihat ya, kan? Di sini itu masih banyak banget sticker-sticker. Terus paper garage. Nah, di sini nih, di area stop lamp ini. Ini juga dia sebelumnya sama owner sebelumnya itu udah di custom. Yaitu di smoke-in gitu. Nah, ini ntar pengen gue lepas juga. Biar warnanya tuh emang bener-bener WM look. Ini kan natural. Ini pelaku udah kepasang. Gakul, keren banget. Setelah di situ, nah, ini logo-logo ini. Gue lepas juga nih. Dan ntar di bagian platformer juga mau sedikit kita rapihkan. Biar lebih good juga tampilannya. Baru itu-itu aja sama ntar ada beberapa part deh. Buat di area interior, cuy. Kayak gitu. Langsung aja kali ya. Biar simple juga. Ada beberapa part. Ya, jadi ini dia nih partnya. Ada 4 part, ya kan? Udah gue beli dari beberapa waktu yang lalu. Pokoknya udah ada di kamar gue tuh lama banget, cuy. Baru sekarang kita unboxing dulu, ya kan? Buat si Brio ini, ya kan? Asik banget ya kan looknya. Demen buat gue. Culture-culture gimana gitu, ya kan? Bukan langsung aja kita bongkar dulu nih. Kita unboxing dulu. Ya, ini dia nih barang-barangnya yang nantinya akan dipasang di Brio gue ini, cuy. Nah, jadi yang pertama buat di area interior ya. Di area dalam ini ada tempat sampah. Ini penting juga ya buat kalian yang punya mobil. Walaupun gak dimodif. Cuma ini tetap part paling penting. Kalau misalnya mau buang sampah dan lain-lain, ya kan? Dalamnya tuh tetap clean look menggunakan tempat sampah yang ini nih. Jadi dia modelnya hitam, ya kan? Bagus. Bagus bang? Dan tulisannya di sini. Dorong. Asik. Gue ada ini buat cleaner di area dalamnya, cuy. Ini buat AC, ya kan? Terus abis itu di sini juga yang buat AC juga sama... Eh, kalau ini yang buat ini. Buat kayak fogging-nya gitu deh. Terus abis itu ini buat AC, ya kan? Ini ada selangnya juga. Kayak gitu. Nah, terus abis itu di sini nih. Nah, jadi si Brio ini bawaannya itu belum ada filter AC-nya, cuy. Filter kabinnya. Oleh karena itu, gue pakein di Brio itu panas-put-panas, cuy. Ya kan waktu itu pas gue nyoba service di dealer dan ditanya kenapa AC-nya panas, ternyata ini gak pake filter. Makanya itu panas-put-panas bang. Gue juga AC udah digedein, udah di-fullin. Tetapi panas. Gue kira kan dari kaca filmnya ya. Ternyata emang gak pake filter kabin ini. Makanya sekarang gue pakein merek dari Denso, cuy. Nih, di sini ada AUKE. Nah, di sini gue beli kepala beli ini nih colokannya dan abis itu kabelnya juga. Karena buat nge-charge, cuy. Nah, kenapa gue pilih AUKE? Karena AUKE itu udah MFI. Udah dibuat iPhone. Berhubung HP gue iPhone ya kan. Biar nge-charge tetep aman juga. Walaupun di mobil agak deg-degan ya kan. Karena dia bukan dari supply listrik bener. Tapi gak apa-apa. Yang penting kabelnya udah MFI. Jadinya lebih pede lah. Ini juga gue pake kalo penting doang sih ya. Kalo misalnya baterai gue bener-bener abis banget. Nah, ini dalemnya nih kayak gini. Dia ada colokannya. Tuh, ya kan? Dari AUKE. Gede. Terus kabelnya gue pilih yang warna merah nih. Cakep juga. Masih segel. Nah, terus abis itu yang terakhir ada ini nih. Frameless plate. Nah, ini yang viral di TikTok juga nih, cuy. Mau gue pasangin. Jadinya ntar kayak gini nih hasilnya. Dia bisa dikletek. Sebelumnya kan emang gue disini pake ini ya. Pake frame gitu. Plat nomernya. Kayak kurang clean look lah. Nanti bakalan gue pakein ini nih. Frameless plate. Biar lebih clean lagi sama. Lebih bersih lagi dah. Pokoknya di area plat depan kayak gitu. Terus juga bisa dicopot pasang, cuy. Keren deh pokoknya. Ntar kita liat aja. Yaudah, langsung aja ini kita pasang. Tapi sebelum kita pasang ini. Gue pengen ngeletek ini dulu nih. Di area belakang. Nih, ya kan? Pokoknya kita semua pengen. Mau gue lepas dulu. Ini, ini, ini. Pokoknya stiker-stiker mau gue lepasin. Biar bener-bener clean doang. Sisain logo Honda aja. Ya, jadi sekarang udah dilepas nih. Karena smoke-nya, ya kan? Di Sigma Speed-nya juga. VTGS-nya juga. Jadi lebih mantep ya. Warna merah ketemu velg kayak gitu. Wih, cakep banget ya kan, cuy. Tuh, ya kan? Ini nih, merahnya lebih nyala, ya kan? Dibandingkan sebelumnya tuh warna smoke. Nah, tapi ini, dia tuh masih agak sedikit lengket-lengket gitu, ya kan? Nanti kayaknya gue pakein minyak kayu putih sedikit. Ya kan? Biar lebih mulus lagi. Ini juga nih. Tuh, ya kan? Masih ada bekas stiker. Ini juga masih ada bekas stiker. Dan ini juga masih ada bekas stiker. Ini sekarang berhubung udah jam setengah 6 sih ya. Saya masih cerah. Kalau misalnya ntar keburu, kita mau ngeletek ini lagi nih. Si logo ininya. Tapi kalau misalnya nggak keburu, kita lanjut besok lagi nih, cuy. Mending kita bersihin aja dulu nih. Di area ininya. Ya, jadi ini udah hari keesokan-esokannya lagi, cuy. Sebenernya ini lama banget kalau mau ngelepas-lepas emblem. Karena gue waktu itu inget, punya airnya juga itu bener-bener lama banget lama. Walaupun di bawah disini ada baret-baret halus dikit. Cuma ntar di dembul dikit. Eh, di wax dikit. Semoga aja hilang. Yang paling susah. Tuh, ikan udah polos, cuy. Kita sisain Rio. Asik. Ini kayak kiajang Rio ya. Jelas tuh mirip. Cuma ntar kita kletek juga. Biar bener-bener los pake. Kalau gue ngelepasnya itu pake benang, cuy. Jadi benang tinggal diser-geser gitu aja ngelepas. Cuma tinggal bagian lemnya aja tuh yang paling sulit. Jadi harus bener-bener bersabar. Ya, jadi ini udah hari kesokannya lagi dan si Brio udah selesai dicuci cuy. Ya kan, ini udah mengkilap, udah bersih ya kan tuh. Kalau mobil hitam abis dicuci tuh, uff, sampe bisa ngaca tuh. Bekil banget. Nah, terus ini dia nih, area belakangnya udah clean look banget. Ya kan, udah bersih banget bersih tuh. Udah mengkilap. Ini kayaknya kalau diceperin sedikit, sabi kali ya. Coba di next episode, kita bakalan mindain kali ya. Per dari Ayla, kita taro di Brio ini. Soalnya PNP sih, kemarin gue udah nanya sama si Lembayo. Nah, jadi di area belakangnya kurang lebih kayak gini nih. Tuh, ya kan. Dia udah clean look banget. Udah kosong banget kosong. Ya kan, yang tadi ya disini ada logo Honda Brio. Sekarang udah bersih. Tuh, ya kan. Gue demen banget begini sih. Ceren banget. Tinggal ntar kaca belakangnya kita polosin. Biar makin mantep. Tuh, ya kan. Dari samping juga keren sih ya. Warna merahnya udah hilang. Sebelumnya kan warna smoke ya. Warna smoke tuh lebih ke konsep racing look. Kalo gini emang wem banget sih ya. Gokil. Jadi tinggal dari belakang menyisahkan logo Honda aja. Pol nih, gue demen banget. Oke, karena ini bagian belakang udah. Ini lumayan susah juga sih ya. Buat lepasin si lem-lemenya itu. Kita pengen lanjut aja nih ke berikutnya. Kita mulai di area eksterior dulu. Baru ntar di area interior nih. Ini soalnya sisa-sisanya ini kan buat di area interior. Yaitu ini dia nih. Frameless plate. Ini yang lagi viral juga di TikTok ya kan. Lagi rame anak-anak mobil tuh pake. Belumnya tuh kan emang di mobil gue ada framenya. Nah, kalo pake ini tuh bisa lebih clean look. Dan bisa dilepas juga. Kayak kreketan gitu modelnya. Yaudah, kita pasang dulu. Untuk di area dalemnya ini. Di area boxnya itu. Instruksinya itu atau buku manualnya ada di sini. Tinggal kita scan. Dalemnya juga boxnya juga bagus ya. Keren sih. Premium banget. Terus di dalemnya itu dia dapet kartu cuy. Nah, ini dia nih. Ada plastiknya lagi gitu. Cuma di dalemnya tuh ada alkohol lagi tuh. Buat ngebersihin di area plat nomernya. Yang lama. Soalnya kan pasti kotor tuh di area situ. Terus ini yang buat ditempel. Geren banget sih ya. Dia ada potongannya gini. Jadi ada tulisannya nih. Frameless plate. Terus ini yang buat di plat nomernya. Dia tuh lebih kuat lagi. Yaudah, langsung kita pasang dulu. Kita bongkat. Ya, jadi sekarang udah selesai dipasang. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Untuk looknya. Ya kan? Nah, dan ininya juga udah dipakein. Velcro juga nih. Tuh. Jadi, kalau misalnya kita mau foto-foto. Tinggal dilepas aja cuy platnya. Nah, kan kalau misalnya mau jalan lagi. Kita tinggal pasang aja nih. Nah, kayak gini aja deh. Tuh. Ini kan udah nempel. Nah, ini juga kuat banget cuy. Di TikTok dimana-mananya sih. Frameless padnya juga udah diuji cuy. Jadi lebih clean look ya kan. Jadi gak ada framenya. Nah, buat yang depan. Kita pasang tapi nanti aja cuy. Karena yang depan itu udah mantep banget nih. Kayak gini. Tuh ya kan. Jadi makin clean lagi. Parah. Bersih banget ya kan. Di area depan. Nah, yaudah. Ini karena plat nomer udah. Kita taruh dulu disini. Bersama dapet stiker juga. Tadi. Sama emblem. Kita pengen lanjut dulu nih. Ke area dalem. Yaitu kita pengen pasang filter kabin sama si ininya nih. Tempat sampahnya. Lalu langsung aja kita pasang dulu cuy. Ya, jadi biar makin fresh. Itu gue pengen pake ini aja dulu. Ya kan. Sambil dinyalain mesinnya. Baru nanti kita bersihin AC-nya dulu nih. Kita bersihin AC-nya. Nah, baru yang terakhir banget. Kita pasang si filter kabinnya. Kayak gitu ya dah. Sekarang kita pakein ini dulu. Kita kocok dulu. Baru kita semprotin deh. Ya, jadi udah selesai nih. Udah harum kayaknya. Kita masuk aja. Masih ngebul sedikit dan. Ih, wangi banget cuy. Lu kil. Enak banget wanginya. Seger. Dan sekarang kita bersihin ininya nih. Si area AC-nya cuy. Right, Brody. Jadi sekarang udah dibersihin tuh. Ya kan udah keluar busa-busanya. Ini juga. Nah, yang disana juga. Kita tunggu dulu beberapa menit lagi. Abis itu kita nyalain AC-nya cuy. Ya, Brody. Jadi sekarang gue lagi ada di dalam mobilnya. Dan udah gue pasangin filter AC nih cuy. Ini disini nih. Pokoknya ini ngebukanya juga tinggal ditarik sini aja. Tarik kesini-sini aja. Nah, terus dalamnya itu ternyata bisa dilepas. Kalau Brio yang 2019. Sobek. Biasanya kan kalau itu harus disobek dulu. Dan gue harus beli covernya lagi. Dan sekarang itu nggak perlu. Karena ternyata itu bisa. Kayak ada klip-klipan aja gitu cuy. Nah, juga ini udah dibersihin. Itu masih ada sisa-sisanya sedikit sih ya. Tinggal kita nyalain AC-nya aja. Ntar dia bakalan hilang sendiri. Ini juga gokil. Udah wangi banget ini mobil cuy. Parah. Ini wangi banget. Seger banget. Tambah AC-nya udah dingin. Gokil. Sebelumnya tuh Brio. Buset gue mau masuk. Ini panas. Asli ini panas cuy. Gue masuk tuh nggak dingin sama sekali. Dan sekarang ini gue masuk. Bener cuy. Dingin. Tiga kali lipatnya lagi. Tiba dengan sebelumnya. Gue masuk tuh soalnya bener-bener nggak dingin. Ya, karena pertama udah dibersihin. Ditambah tadi udah divogging juga. Dan udah pake filternya juga cuy. Kayak gitu. Oke, yang terakhir. Kita tinggal ambil colokannya dulu nih cuy. Buat nge-charge ya kan. Biar lebih enak lagi. Ya, ini dia nih. Premium banget ya kan cuy. Packagingnya dari Aukey. Tuh. Dia dilapisin lagi. Gokil. Keren banget. Sampai ini dia nih juga nih. Yang udah MFI. Made for iPhone. Langsung aja kita unboxing. Dan kita pasang di Brio. Jadi ini penting banget sih ya. Kalau misalnya gue pergi. Dan gue pengen nge-charge. Gue bisa langsung colok aja cuy. Jadi dia itu masuk ke dalam semua. Dan bisa ditutup cuma setengah. Kayaknya dia lebih rapi. Kadang kan kalau misalnya kita pakein ini. Dia itu gak rapi ya cuy. Agak keluar gitu. Kalau ini rapi banget. Nah, terus disini gue juga milihnya itu yang Type-C ya kan cuy. Nih, yang kabelnya udah Type-C. Nah, kayak gini nih. Jadinya buat nge-charge itu bisa dua kali lebih cepat. Dan disini ada gulungannya dari Aukey. Jadinya itu kalau misalnya kita udah selesai nge-charge. Kita bisa taruh disini aja. Jadinya gak berantakan. Terus juga dia disitunya gak ada LED-nya. Jadi gak begitu apa ya. Gak begitu. Kalau malem tuh gak begitu ada warna biru-biru gitu loh. Nah, jadi kita udah bisa nge-charge disini. Ya, Brody. Jadi di project kedua ini simple-simple aja cuy. Ya kan? Nanti di project ketiga, keempat, kelima baru. Kita banyak part-part baru lagi nih. Yang kita pasang di Brio ini. Kayak ikan udah enak banget nih. Clean banget. Gokil. Pelek kaleng lah. Keren deh pokoknya. Terus juga nih, kita bahas semuanya ya. Di depan ini kayak gini kurang lebih hasilnya. Kayak ada tulisan F-nya. Frameless plate. Walaupun tadinya sebelumnya disininya tuh bolong. Ya kan? Disini ada bolong. Disini ada bolong. Cuma karena pake ini jadi bol. Ganteng. Kalau mau foto-foto tinggal dilepas platnya. Kita bisa foto-foto bagus. Dan kalau udah selesai difoto, kita bisa pasang lagi platnya. Di area belakang ya. Ya kan? Nah, ini dia nih. Untuk stop lampnya udah kita lepas juga. Jadi makin OM look lagi. Di belakang semua logo-logonya udah kita lepas. Ya kan? Jadi makin bersih lagi cuy. Kita bisa ngaca-ngaca disini tuh bisa ngaca full dong. Asin. Udah gak ada emblem-emblem krum-kruman lagi. Disini sengaja gue pisahin satu. Untuk logo Hondanya biar gak terlalu polos banget. Dia bener-bener simple aja. Gak terlalu banyak banget cuy. Terus abis itu di area bawah. Nah, ini dia nih plat nomor. Dan disini tadi gue pengen nge-custom plat ya kan. Yang reflektif. Atau enggak yang warna putih. Sekarang kan udah model yang terbaru lagi. Cuma berhubung ini masih plat Jakarta Selatan. Ya kan? Jadinya ini kan sebelumnya gue beli second. Nah, itu belum balik nama. Sedangkan udah mau bulan 9. Gue ganti dulu karena kemungkinan ntar gue bakalan balik nama. Dan plat baru juga ya kan. Jadi sayang-sayang kalau misal udah bikin plat bagus-bagus. Tapi ntar ujung-ujungnya diganti juga. Makanya mending tunggu nanti aja. Pas gue balik nama baru kita custom plat. Dan disini juga bersih banget tuh. Ya kan? Ada list putihnya gini. Ih, gue demen banget. Kacau, meh. Keren banget. Dan kalau misalnya kita mau foto-foto atau lain-lain. Kita bisa dilepaskan. Ditarik aja. Dia modelnya velcro gitu. Keren. Ini dari belakang sih yang paling gue demen. Wokil. Bersih banget. Clean banget. Lanjut kita ke bagian interior. Di area interior kita udah pasangin ini nih. Buat ngecas ya kan. Warna merah. Yang trik lah ya. Di bagian dalam. Dan disini juga udah bagus tuh. Juga udah pakein filter. Dan udah ngebersihin AC. Pen sih. Udah seger banget. Asli. Jadinya ntar kita bakalan modif-modif lagi kali ya. Di area interior ataupun exterior. Di next project. Yaudah sip. Mungkin kayak gitu aja. Di episode 2 simple-simple ini aja. Terlalu banyak juga sih ya. Tentang yang di upgrade. Cuma keliatan banget. Kayak dari belakang nih keliatan banget. Dari depan juga keliatan banget. Semoga kalian enjoy. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax